Alhamdulillah Tak lupa yang kami banggakan Para guru-guru dari Ananda Mandiri Jatibarang Yang dikomandui Oleh Ustazah Liha Yang insya Allah untuk mempersiapkan Agenda ini 2 bulan Alhamdulillah bisa berjalan Pada pagi hari ini Kemudian Yang kami hormati Dan yang kami muliakan para wali santri TK Ananda Mandiri Jatibarang Dan yang paling Hebat, yang paling jagoan Siswa-siswi Ananda Mandiri Jatibarang dari Daiker, dari KB Maupun dari TK Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan Rahmatnya kita bisa Berkumpul di pagi hari ini Dan tentunya Semata-mata acara ini adalah Acara kita bersama Bapak Ibu Acara Quality time kita Acara tahunan kita Biasanya ada acara parenting Kemudian ada acara Wisata keluarga Kali ini acara quality time kita adalah Acara Pelepasan siswa dan kegiatan Penta seni Ada pun kegiatan pada Pagi hari ini kita mengambil tema Kebanggaan Ya Buah hati kita adalah kebanggaan Dan Insya Allah akan menjadi Bintang yang bersinar Tentunya dengan tampilan Tampilan tadi yang di awal Insya Allah bisa memberikan Warna Walaupun Kalau Bapak Ibu melihat Nadanya ada yang kurang Kemudian sesuatunya Ada yang berbeda Tapi itulah disitu Uniknya Mereka bisa Berharmonisasi Bisa berkumpul Ada di atas panggung ini Yang kita biasanya Sampaikan berulang kali Ini butuh mental Ini butuh kemandirian Ya Makanya sesuai dengan Nama sekolah kami Ananda Mandiri Harapannya Anak-anak ini bisa mandiri Anak-anak ini Tidak ditunggui orang tuanya Bahkan pada saat Ada di ruang tunggu Yang ada di belakang Anak-anak ini Bisa secara mandiri Untuk mempersiapkan Ayah dan ibu Cukup duduk manis saja Di depan Ya Dan ini juga sekaligus Acara pelepasan Bapak Ibu Pelepasan untuk Ananda TKB Ya Jadi kami berpesan Selaku yayasan Atau selaku pengurus Dari TK Ananda Mandiri Kami berpesan Program yang tadi Sudah disampaikan oleh Ustaz Daliha Tetap dijalankan Di rumah Program belajar Dengan orang tua Program berkomunikasi Dengan orang tua Program sholat Misalkan berjamaah Dengan orang tua Yang sudah diajarkan Di sekolah Ini kami Muanti-wanti Khusus untuk yang Mau dilepas Karena nanti Ketika sudah masuk Di SD Ruang lingkupnya Lebih luas Anak-anak ini Akan berhubungan Dengan anak-anak yang Jauh dari Komunitas yang ada Ya Komunitas dari Daerah lain Komunitas dari Sekolah yang lain Semuanya Membaur menjadi satu Ya Dan anak-anak Dari daycare Maupun KB Yang nanti mungkin Akan kita lihat Aksinya di atas Panggung ini Semata-mata adalah Untuk Bagaimana kita Mengapresiasi Anak-anak kita Makanya di Ananda Mandiri Kita memberikan Tahapan Tiga aspek Bapak Ibu Aspek yang pertama Adalah aspek Kognitif Jadi aspek Dimana anak ini Melakukan Segala sesuatu Dengan meniru Ya Dengan menghafal Dengan melihat Ya Makanya kalau ada anak Yang belajar dengan Cara kognitif Semua cara belajarnya Biasanya menghafalnya Lebih cepat Anak-anak tadi Yang belajar menghafal Di depan ini Secara tidak langsung Kognitifnya Sudah terasa Sejak dini Kemudian yang kedua Aspek yang kita lakukan Adalah aspek Aspek ini berhubungan Dengan Bagaimana anak ini Bisa berempati Berempati dengan Sesamanya Bagaimana anak ini Bisa ngerti Saya punya Inisiatif atau tidak Bagaimana anak ini Bisa memahami Anak ini punya Kepedulian Terhadap sesama Ini aspek Yang memang Tidak mudah Bapak Ibu Kenapa di Ananda Mandiri Kemarin Khususnya TKB Aspek afektif ini Yang menjadi Pertimbangan kami Dalam melakukan Penilaian Anak ini Nanti masuk Ke jenjang Yang lebih tinggi Atau tidak Kemudian Aspek yang ketiga Adalah aspek Psikomotorik Jadi aspek Psikomotorik ini Adalah Aspek Pembiasaan Yang sudah dilakukan Kalau bahasa Sederhananya Adalah soft skill Ataupun hard skill Kegiatan-kegiatan Yang dilakukan Harian di sekolah Muwarnai Berlari Berolah raga Sholat berjamaah Itu adalah Kegiatan-kegiatan Yang sifatnya Kegiatan Fisik Makanya kita Namakan psikomotorik Dan kegiatan-kegiatan Ini mungkin Diakumulasikan Dalam Pelepasan Dan tenta seni ini Ada Kognitif Dan psikomotorik Yang dijadikan Satu di atas Panggung Ada juga Afektifnya Yang kita Dominankan Jadi semoga Kultur pendidikan Yang kita Lalui zaman dulu Ketika anak Tidak bisa berhitung Ketika anak Tidak bisa membaca Ketika anak Tidak bisa menulis Itu bukan Dari Melalui test TV Itu kita bisa Melihat potensi Anak ini Kemampuannya Sudah sampai ada Dimana Bakat Otaknya ada Di bagian mana Di bagian kiri Atau di bagian kanan Itu yang semoga Bapak ibu bisa memahami Bersama Kebanggaan kita Tidak harus sama Kebanggaan Anak-anak kita Semuanya punya Perbedaan Dan afektif ini Juga Yang nanti Paling penting Karena banyak sekali Bahkan di usia Yang sudah dewasa pun Ada senggolan sedikit Ribut Ada senggolan sedikit Bermasalah Afektif ini Yang mungkin Menjadi kunci Justru di Pendidikan Anak usia dini Menghargai Orang lain Memahami Perasaan orang lain Bertutur kata Dengan baik Itu yang semoga Aspek ini Yang mungkin Tidak boleh Dianggap Sebelah mata Kalau biasanya Yang dilihat adalah Aspek kognitifnya Anak saya sudah Sudah sampai Segini loh Yang lain belum sampai Tapi justru Dengan berbangga Seperti itu Dengan mengurangi Aspek afektif Maupun psikomotorik Maka ini akan juga Menjadi kekurangan Nanti di Masa yang akan datang Kemudian Terkait dengan Program yang tadi Sudah disampaikan Ustadz Aliha Ini juga Membutuhkan Sinergitas Antara sekolah Dengan pihak Orang tua Jadi ketika Ada program Yang berhubungan Dengan sekolah Memang Sekolah memberikan Program Tapi sebenarnya Follow up Yang dilakukan oleh Orang tua Ini nilainya Lebih besar Follow up Yang diulang-ulang Dilakukan di rumah Oleh ayah Maupun bundanya Ini justru nilai Yang paling besar Ketika anak Belajar di sekolah Pulangnya Ditanyakan Tadi belajar apa Ataupun Kegiatan-kegiatan Yang memang Waktu bertemunya Sangat sedikit Kami sangat memahami Bapak ibu Dari pagi Ataupun sampai siang Sampai sore Ketemu dengan anak Tapi Sekali lagi Waktu Bukan sebagai Penentu Kualitas Waktu yang sedikit Justru ada yang punya Kualitas Dibandingkan dengan Waktu yang banyak Tapi tidak punya Kualitas Ada waktu Seharian orang tua Di rumah Tapi memegang Gadget Tidak berhubungan Dengan anak Itu yang dimaksudkan Punya Waktu banyak Tapi kualitasnya Sedikit Ada waktu Yang sangat sedikit Ketemu dengan anak Di jam-jam tertentu Sore sampai Isak Misalkan Tapi ketika Bertemu ini Mengungkapkan Berbagai macam hal Ini yang kita maksud Dengan waktu Yang sedikit Menghasilkan Kualitas yang Luar biasa Dan ini akan Diingat-ingat oleh anak Ketika anak Berinteraksi dengan Orang tua Jadi Semoga ini bisa Menjadi pengingat Kita bersama Bahwa pendidikan Usia dini Adalah Kewajiban kita Bersama Kewajiban sekolah Kewajiban lingkungan Wabil khusus Kewajiban dari Orang tua Dalam menyekolahkan Anak-anaknya Ataupun dalam Membimbing anaknya Untuk menjadi Lebih baik lagi Dan pada pertemuan Kali ini Kami juga Meminta maaf Apabila dalam Persiapan Kemudian Kegiatan-kegiatan ini Mungkin dirasa Masih cukup Atau kurang berkenan Dari para Wali santri Kami selaku Pengurus dari Yayasan Anda Nama diri Mengucapkan Banyak Permohonan maaf Akhir kata Bilai Taufiq wal-hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh